Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Ada kabar gembira bantuan subsidi upah BSU BPJS sebesar 600 ribu rupiah Akan segera dicairkan di bulan September tahun 2022 Untuk tahap yang pertama Yang penyalurannya melalui 5 bank himbara yaitu bank BNI, bank BRI, bank BTN, dan bank Madiri Serta bank syariah Indonesia khusus untuk wilayah Aceh Dan ada penyaluran melalui PT POS Indonesia Tapi sebelum ke informasi selengkapnya kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan para pemenangnya setiap akhir bulan selama tahun 2022 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Pertama saya ingin menginformasikan bahwa Makanya dengan syarat dan kriterinya Syarat dan kriterinya penerima BSU tahun 2022 ini Ini diatur dalam peraturan Menteri Ketenai Kerjaan Sudah keluar peraturan Menteri Ketenai Kerjaan Yang berisi perdoman pemberian bantuan pemerintah berupa sebegini gaji atau upah bagi pekerjaan Di situ disebutkan syaratnya Pertama, pasti warga negara Indonesia yang dibutuhkan dengan kepemirikan MIG Kemudian pesertasi program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan Sampai dengan bulan Juli tahun 2022 Mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta Atau senilai upah minimum provinsi kawasan kota Dengan demikian pekerja yang bekerja di wilayah Yang memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta Itu berhak mendapatkan BSU Misalnya contoh Teman-teman yang bekerja di DKI Upah minimumnya itu Rp4,7 juta Maka tetap berhak mendapatkan BSU Karena kita menghitungnya adalah senilai upah minimum provinsi kawasan kota Di luar DKI banyak yang upah minimumnya di atas Rp3,5 juta Mereka tetap berhak mendapatkan subsidi upah ini Dan pemberian ini berlaku secara nasional Dikecualikan bagi BNS, TNI, dan Polo Ada memang BNS, Poli Yang juga menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Ini tidak berhak Karena kita kecualikan dari ketentuan sebagai penerima Berdasarkan syarat dan kriteria yang diatur Dan sesuai dengan informasi dari BPJS Ketenaga Kerjaan Bahwa terdapat Rp16,198,731 pekerja atau buruh Yang memenuhi syarat untuk menerima program BSU Dari data ini Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat ini Akan disampaikan BPJS Ketenaga Kerjaan ke Kementerian Ketenaga Kerjaan Secara bertahap Selanjutnya Kementerian Ketenaga Kerjaan akan melakukan check and screening Serta pemadanan data terhadap bantuan yang lain Seperti bantuan kartu prakerja, BPUN, PKH, PLS, dan Korni Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Saat ini kami dan BPJS Ketenaga Kerjaan Tadi baru saja menerangani berita acara penyerahan data tahap 1 Sudah diserahkan ya teman-teman Sejumlah 5.099.915 data calon penerima BSU Tahap pertama ya Pak Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini kami bekerja sama dengan Bank Gimbara Dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BNI, Bank BPN, dan Bank Mandiri Bank Syariah Indonesia dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT POS Indonesia Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema PUREKOL Ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan Maka tahun ini, tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya Di samping kami salurkan melalui Bank Bank Gimbara Kami juga menyalurkan melalui PT POS Indonesia Pokoknya pingginya cepat ada nyampe kepada teman-teman pekerja atau guru Jadi segala cara yang kita lakukan memperbaiki skema yang sudah kita lakukan di tahun 2021 yang lalu Kami berharap pemberian BSU ini dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya Oleh masyarakat secara luas, khususnya teman-teman pekerja atau guru Untuk mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari kenaikan BBM Hari semua sudah menyaksikan, kita sudah menelitangani POU dengan Bank Gimbara dan PT POS Serta Pusyariah Indonesia dan sudah ada penyerahan data tahap pertama oleh PBJ Semenang Kerjaan Mudah-mudahan segera bisa kita salurkan dalam hidup ini Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas keadirannya Ya, silahkan Setelah kami menerima 5 juta lebih itu, maka kami akan screening ulang Untuk kami padankan dengan tariah, dengan penerima program kakus tak kerja Dengan data penerima program PKH, data BNS, TNI, Polit, dan ASN Setelah itu, setelah screening ini selesai, nanti besok atau rusak Kementerian Keuangan akan menyampaikan uangnya Dan uangnya itu akan ditransfer ke bank-bank Gimbara, bank-bank penyalur Dari bank penyalur langsung disampaikan kepada rekening Tidak mampir ke Kementerian Keuangan Kerjaan Jadi ini langsung ditransfer oleh bank-bank Gimbara Mudah-mudahan minggu ini Minggu ini itu pun batu sampai Jumat ya Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan ya Tersalurkan dari bank Gimbara ke bank penerima Nah, setelah tahap pertama nanti BPJS Kementerian Kerjaan akan menyampaikan data berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya